culture itu should be part of design anyways karena apa namanya, culture itu kan sebenarnya cara kita hidup dan well, design itu kan sebenarnya problem solving process jadi justru mustinya design itu is a problem solving process untuk bikin kita jadi bisa cara, bisa cari tau cara hidup lebih baik mustinya, I think that should be it, gitu Hai Kasa, ketemu lagi di program Kasa Talk dan kali ini gue udah bersama seorang designer yang menurut gue cukup vokal dan selalu gak pernah capek nih untuk memberikan sebuah edukasi dan juga knowledge yang lebih tentang bagaimana kekayaan kita di bidang design, di bidang materials terutama dan kali ini gue udah bersama Mas Alvin Citrawirio How are you, Finn? Good By the way, congratulations for the opening Your first showroom? Ya Oke, dan ini letaknya ada di complex IDD di Pantai Indah Kapuk 2, di PIK 2 ini memang kalau misalnya kita lihat bisa jadi salah satu central design di Jakarta ya kita juga bisa ada banyak dapat experience tentang design disini dan terutama hadir juga Alvin T di sini sebagai label dari Alvin Citrawirio dan ini gue pas masuk sini ngasih experience yang menurut gue sangat-sangat apa ya, inspiratif kenapa? karena ini kayak bikin kita tertarik apa, menarik diri lagi tentang bagaimana kita mengenal Indonesia bener gak sih, Finn? Iya dan, tapi balik lagi gue mau nanya nih lo satu dekade lebih mungkin ya udah bekar ya gitu di design product, furniture juga sebetulnya lo bisa kuat dengan identiti Alvin T ini kayak gimana sih ceritanya? How you concepting the Alvin T awalnya? Iya Sebenernya kan ini datang dari kayak kerasahan gue gitu kali ya mungkin sedikit ke frustrasian gue gitu pas waktu itu balik ke Indonesia terus udah gitu diperkenalkan dengan segala macam kekayaan Indonesia gitu misalnya material, craftsmanship, apa namanya, culture tapi terus udah gitu at the same time rasanya setelah beberapa tahun mulai bekerja tuh kita sebagai orang Indonesia tuh yang gagal untuk bisa ngangkat nilai-nilai itu to the highest level possible jadi kayak kita merasa kayak justru yang kita lihat tuh semua kebudayaan di Indonesia nih seakan-akan bisa di ekstrak oleh orang-orang luar negeri yang punya mungkin sense of appreciation lebih tinggi tapi terus udah gitu juga apa, mekanisme dari industri kreatifnya lebih maju yang sampe akhirnya mereka bisa menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu daripada kita nah itu tuh bikin gue jadi gergetan gitu sebenernya dan terus udah gitu gue pikir tapi kalo misalnya kondisinya seperti itu emang udah fix kayak gitu maksudnya is there anything that we can do to change and how to change it basically nah akhirnya kita, akhirnya gue merasa kayak oke i think since no one else is doing anything mungkin rasanya this is something that we should do gitu karena kalo misalnya enggak, gue rasanya gak bisa gue rasanya kayak gak bisa tidur nginyak nih kalo misalnya kayak kita punya semua keken disini tapi terus udah gitu bukan kita yang menikmatin gitu loh ya yang menikmatin malah orang lain terus udah gitu at the same time malah orang-orang disini sendiri yang gak bisa menghargainya gitu nah jadi dari situ kita mulailah bikin sebenernya bukan mau mulai bikin sebuah brand sih tapi basically a series of product yang coba untuk mengeksplore what is the potential yang kalo misalnya kita olah material dari sini menggunakan draftmanship dari sini ya dengan desain yang lebih modern tentunya sama sensibility yang lebih modern tapi terus udah gitu bikin aja to the higher quality akhirnya muncul lah dari si albinti itu dan terus udah gitu setelah itu udah 17 tahun yang lalu dan sampe sekarang pun kita try to reinvent ourselves terus-terusan karena setiap new experience kayak misalnya kita nge-discover ada satu karyan budaya di Kalimantan gitu misalnya akhirnya kita ke-expose terhadap sebuah nilai budaya tertentu habis itu akhirnya karyanya itu adalah sebuah respon terhadap pengalaman itu gitu oke gue tertarik pada saat proses lu balik ke Indo gitu ya dan mungkin one decade ago gitu lu sempet culture shock gak sih dengan Indonesia ternyata sekaya ini? ya banget sih sebenernya jadi culture shock terhadap kayak oh ternyata Indonesia kayak banget tapi culture shock juga ternyata bahwa kebanyakan orang Indonesia tuh gak sadar terhadap itu terus deh gitu juga waktu itu kebetulan sekolahnya di luar negeri dimana kayak kita diajarin untuk bisa beropini terus deh gitu bisa mengutarakan pendapat bisa have crazy ideas tiba-tiba disini tuh semua tuh kayak banyak yang dianggap tabu dan banyak yang istilahnya udahlah jangan yang aneh-aneh jadi itu ada kayak culture shock stand-in 3 gitu istilahnya ya kas balik ke sini ok, menarik terus gue juga selalu penasaran gitu so dari brand alfinti yang lu bikin ini akhirnya bisa gimana lu gue bilangnya mengawinkan kali ya dengan akhirnya lu decide untuk mengawinkan itu dengan culture mungkin desainer lain milih oh gue ambil jalur modern aja gitu ya jadi i think ada banyak misconception terhadap desain gitu ya Jadi maksudnya kebanyakan orang nih istilahnya atau kebanyakan institusi pendidikan ngajarin desain tuh lebih kayak estetik dan teknikal gitu. Maksudnya jadi kita harus bikin sebuah produk nih ya harus solve a problem tapi terus deh gitu fokusnya lebih ke function, ada commercial value-nya, terus deh gitu ada estetik value-nya. Padahal sebenarnya problem-problem yang ada di dunia ini banyak banget tuh berhubungan dengan emotional, dengan psychological atau dengan culture juga, relationship dengan orang lain atau dengan alam dan lain-lain. Nah ini nih poin-poin yang kayak gak pernah diajarin justru dan justru rasanya desainnya mustinya menggunakan art untuk bukan hanya bikin sesuatu yang jadi cantik dan jadi laku. Tapi justru art-artnya itu tuh harus di-employ untuk bisa angkat simpati gitu misalnya. Atau gak bisa create empathy, atau gak bisa create pride gitu. Saya pikir itu role yang mustinya dipakai gitu, di-desain. Nah setelah kita, setelah gue balik ke Indo terus di gitu mulai bikin-bikin dan lain-lain, berkarya, gue merasa bahwa, oh ini apa namanya, the market is very aesthetic driven, very commercially driven juga. Padahal sebenarnya ada banyak isu yang mustinya diangkat. Jadi misalnya kalau kita mempertahankan budaya kita, sebenarnya kita juga mempertahankan identitas kita sebagai Indonesia nih. Tapi kan si art ini atau si desain nih role-nya ada di mana gitu. Sementara kan kita udah tau pasti kita gak bisa hanya menyeplokin motif batik ke pesawat terbang, terus di gitu, wah kita happy dengan itu. Dan bilang itu Indonesia padahal itu dibikin di Amerika gitu maksudnya pesawatnya kan. I think we need to go deeper than that gitu. Dan I think itu justru kayak the past, mungkin tujuh tahun terakhir rasanya baru ada kesadaran itu, terus dari itu baru ada banyak hal yang gue harus unlearn. Jadi kayak, oke we should not do this like this gitu loh, I think we should find a different way. Dan terus di gitu ada banyak waktu yang apa sih namanya, bergumul, berkontemplasi juga. Terus di gitu rasanya kayak, oke keliatannya, apa namanya, culture itu should be part of design anyways. Ya. Karena apa namanya, culture itu kan sebenarnya cara kita hidup. Dan, well design itu kan sebenarnya problem solving proses. Ya. Jadi justru mustinya design itu, it's a problem solving proses untuk bikin kita jadi bisa cara, bisa cari tau cara hidup lebih baik. Mestinya, I think that should be it gitu. Dan ya ini so far yang hasil dari eksperimentasi kita lah istilahnya. Oke. On the process itu sebetulnya ada gak sih yang lo lakukan gitu ya, bagaimana akhirnya craftmanship Indonesia ini, bisa diterima di internasional? Ya. I think itu, that's the biggest challenge sebenarnya. Karena itu kan basically untuk bisa create value perception, itu requires us untuk bisa come up with material communication yang benar gitu. Dan terus dari itu kita harus somehow bisa menyamakan persepsi orang lain ke kita sendiri gitu ya. Jadi emang sih dari dulu kita selalu pameran luar negeri. Tapi terus dari itu kita merasa kayak, kalau tempat pamerannya itu mendatangkan orang yang mencari barang-barang sangat komersial, sementara kita mau push something yang lebih more cultural, itu juga gak tepat sasaran. Yes. Jadi untuk mencari avenue yang tepat itu juga, that's a challenge gitu. Dan terus tentunya, it requires cost, you know, money dan lain-lain segala macem, which is also gak gampang gitu ya. The other thing yang kita juga lack, itu is the political will sebenarnya. Jadi di Indonesia ini, kalau mau maju gak bisa cuma satu orang, negaranya harus mau maju. Kita bisa lihat aja di negara-negara lain, Singapura yang gak punya resources, natural resources, mereka bisa jauh lebih maju. Karena disupport. And disupport oleh pemerintahnya secara strategis gitu. I think that is something yang we lack. And I hope maksudnya, itu yang mestinya kita bisa lakukan gitu. Bentar, gue juga punya pengalaman maksudnya, kita sama-sama pernah datang ke pameran internasional lah ya, gitu. Dan ada pasti Indonesian corner gitu. Lo capek gak sih maksudnya, setiap yang kita present gak jauh-jauh dari Batik and Bali. Sebetulnya, biggest challenge-nya dimana sih menurut gue? Lo pengen gak sih Indonesia tampil lebih, apa ya? Ngerti, kan ada value yang bisa dinilai di internasional, kalau Indonesia udah beda. Yeah, I think the biggest problem is ambition. I think those people, sorry to say, mungkin mereka gak cukup punya ambisi. Atau gak mereka gak cukup optimistik. I think mereka cuma merasa kayak Indonesia sebagus-bagusnya seginilah. Atau gak, emang kita bisa lebih bagus dari Jepang? Atau emang kita bisa lebih bagus? Maksudnya, it's all in the mind. If we can overcome that. And terus deh gitu, at the same time, kita harus punya this sense of optimism. Jadi optimism tuh kayak, we can do this. I don't know how yet, gitu. Tapi we can do this, gitu. Kalau misalnya kita gak punya that sense of optimism, kita gak bakal cari tahu cara. Gak bakal begadeng, gak bakal, apa namanya, coba cari dana lah. Kolaborasi dan lain-lain sekalian macam to make it happen. I think that's a problem. Main ke showroom lo ini, people, place, culture gitu ya. Well, actually gue sendiri akhirnya, tadi seperti yang gue bilang di awal, rasanya tuh main, kayak balik main ke Indonesia seutuhnya gitu ya. Tapi, apa yang paling gue lihat disini adalah, the way seorang Alvin Citrawego ini banyak menamakan people, place, culture gitu. Ada, 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 apa gak sih, background story people, place, culture ya. Iya. So, jadi, kalau misalnya orang suka ngomongin culture, itu kan sebenarnya hubungan antara si manusia yang tinggal di satu tempat itu, manusia itu datang dari mana gitu, terus di situ tempatnya sendiri, the place, dia tinggal di pegunungan banyak hutan, kayu misalnya, atau misalnya tanaman-tanaman ini. Dan terus di situ, the culture is basically, kegiatan-kegiatan apa yang dia lakukan, menggunakan material-material yang ada dari lingkungannya dia. Iya. Dan itu ngebangun budayanya dia, ngebangun identitasnya dia, ngebangun kepercayaannya dia, dan lain-lain gitu. Nah, ini nih, sekarang kita ngelihat kota-kota metropolitan kayak Jakarta contohnya, dimana orang-orangnya tuh udah datang, dari berbagai macam background, terus kita menggunakan material yang udah gak dari sini, untuk membangun barang-barang yang bikin kita jadi ada punya identitas, rumah, baju, sepatu, furniture, dan lain-lain segala macam. Makanya jadi, gue suka bilang, orang Jakarta sekarang tuh, they sound like an American, they dress like Korean, terus di situ mereka makan semuanya pake travel sauce. Iya. problem ya sekarang, kalau misalnya, si baju-bajunya ini, manufakturnya udah gak ada, kita gak, karena kita gak ada hubungan, emotional relationship sama sekali dengan, si makernya ini, kita dengan mudahnya akan, cari aja pabrik lain. cari aja vendor lain dan lain-lain segala macam. Sementara kalau kita tinggal di satu tempat, dimana cultural identitas masih kuat, misalnya, Yogyakarta kayak, begitu, industri batiknya terancam, kita semua akan peduli, untuk gimana caranya itu bisa memprotect itu. Karena kalau misalnya, apa, kainnya nih gak ada, atau si pembatiknya gak ada, yang akan terancam tuh adalah, identitas kita juga, sebagai orang Yogyakarta gitu maksudnya. Nah, I think this is the biggest problem, karena, globalization nih, bikin, semua production and consumption, so easy, and so fast, tapi, as a consequence, kita tuh, kehilangan identitas, terus begitu, kalau misalnya ada satu komponen yang rusak, kita gak akan peduli. Kita gak akan peduli. Dan itu kita bisa lihat aja di, kota tercinta kita ini basically. Nah, I think, itu leads us to, kayak, mempertanyakan, jadi kita, kalau misalnya sebagai designer, what can we do? Atau what should we do? Eee, dulunya stigmanya selalu menyalahkan, consumer. Jadi, ah konsumen maunya ini, yaudah kita ikutin aja. Oke. Tapi kalau menurut gue, rasanya enggak, salahnya ada di kita semua gitu. If you wanna change something, lo di role ini, lo di role maker, lo di role designer, lo di role retailer, atau lo di role media, we need to change. Nah, kita mau coba, merubah role kita di design, gimana caranya, untuk bisa, mempertemukan, hubungan-hubungan yang udah hilang nih, antara, the people, the place, and the culture. Supaya kalau itu, emotional relationship-nya terbangun, mustinya, kita akan lebih care. Kita akan lebih care, kalau misalnya, kursi yang lo dudukin ini, dibikin oleh, temennya tanda lo gitu. Begitu ada yang rusak, pasti enggak enak, untuk langsung main diganti. Iya, iya. Tapi kalau kita beli dari barang yang, murah meriah, dan di mass produce, begitu rusak, kita dengan mudahnya, kita ganti aja. Nah, is that the future, that we want to live in? dan considering, kayak sekarang nih, environmental destruction tuh udah, udah, dimana-mana. Iya, exactly. Udah out of control gitu loh. So, this, ini, so this is a response sih sebenarnya. Gue gak bisa bilang, kayak gue udah punya solusinya, tapi this is a dialogue, yang kita mau angkat. Supaya kita bisa ngomongin aja. Jadi, through this conversation, hopefully, ada mata yang terbuka, hopefully ada hati yang tergerak, hopefully ada action, yang bisa dilakukan. And, that's enough for, for now gitu. Tapi, tapi basically, not doing anything, is not the way to go basically. Iya, iya, dan gue sangat percaya ketika, gue masuk sini dan melihat, banyak banget tulisan, spirit people, place culture, yang lo angkat juga. Ini kan berkaitan banget dengan, branding Alphinti, yang udah cukup melekat mungkin masyarakat gitu. Salah satunya adalah, yang kita dudukin ini, ini adalah, kursi yang terbuat, dari material rotan. Ceritanya, tentang rotan ini juga, gue kalau misalnya, balik lagi, gue sempat, belajar juga, waktu itu tentang, apa, pengen tau tentang, rotan ini. Sebuah materialnya, menurut gue, full nyerup dulu ya. gitu, dan, cukup, apa sih maksudnya, prosesnya itu, bener-bener dramatis, kalau menurut gue. Dan, sekarang ini, lo mungkin, bisa gue bilang, adalah salah satu orang, yang, bisa meng-glorify lagi, rotan ini, dan material lain. Karena mungkin, orang Indonesia, dari dulu, kita taunya, orang tua kita, meng-glorify itu, material jati, tapi kalau misalnya, disini, gue sih, bisa, bisa, bisa bersentuhan lagi, dengan material yang mungkin, dulu, cuma bisa kita temuin, di rumah nenek, atau dimana yang, mungkin anak-anak Sarah, nyebutnya, jadun. But it's not. Ada story, di balik ini. berkaitan juga, dengan people place culture, yang, spirit yang lo angkat ini, gimana sih, akhirnya lo punya relasi, yang sebegitu kuatnya, sama material, yang namanya, rotan. Well, mungkin, mungkin banyak orang yang gak tau, kalau misalnya, ada berapa banyak sih, spesies rotan di Indonesia. Lo tau gak? Berapa? Gue gak tau, jujur gue gak tau. Ada, ada around, 600 spesies. Jadi ada 600 spesies. 600 spesies. Di Indonesia? Di Indonesia. Dan sekitar, 90 something persen, dari seluruh spesies, dari seluruh spesies rotan di Indonesia, eh, di dunia, itu adanya di Indonesia. Oke. Jadi bisa dibilang, secara geografik itu, si rotan ini, native lah, ke Indonesia. Nah, terus di gitu, apa namanya, rotan ini juga hidup bersama dengan, hutan gitu ya. Dengan pohon-pohon lain gitu. jadi pohon jatik ya, pohon buah-buahan, dan lain segala macem. Nah, kalau misalnya kita lihat juga, dari dulu, apa namanya, nenek moyang kita istilahnya, mereka udah menggunakan material ini tuh, untuk, kebutuhan sehari-hari. Oke. jadi bikin piker, bikin basket untuk manen padinya, dan lain-lain segala macem. Jadi, kita sih sebenarnya mustinya, kita gak lihat ini material tuh, as a material. Tapi, it's part of people's ekosistem sebenarnya. Kalau gak ada rotan ya, mungkin manusianya akan menggunakan material lain, tapi, abis itu yaudah, budayanya akan berbeda gitu. Kita tinggal di mana, ya materialnya beda. Daerah mana yang lebih berbatu, mungkin mereka lebih menggunakan batu. Kita kebetulan di tropis, tumbuhan yang tumbuh seperti ini, akhirnya kita pakai ini. Tapi, this is actually, udah menjadi bagian dari identitas kita, kalau misalnya mau ngomong seperti itu. Iya, iya. Nah, cuma emang problemnya, emang kelihatannya karena, kebanyakan material ini, datang dari Indonesia, kebetulan dulu pun juga digunakan oleh, orang-orang Eropa, yang pertama kali, bisa mengolah material itu, jadi furniture gitu. Oke. Dan mereka yang, bikin itu jadi ada value-nya. Nah, sayangnya sih emang, kita juga mungkin kurang diajarin, gimana caranya bisa, create value of our own products. Nah, ini yang, sesuatu ketinggalan, yang kita harus, mengejar gitu. Karena sekarang, misalnya negara-negara yang lebih maju, mereka yang create, the most added value-nya. Lewat design, lewat brand, lewat experience, dan lain-lain. Nah, kita nih, jadi supplier raw materialnya. Itu yang added value-nya paling rendah. Nah, ini gimana caranya kita bisa mengejar ketinggalan itu. Nah, ini sebuah kesedihan juga sih, dan itu justru, emang one of these, one of these benches juga, kita bikin as a response. Oke. Tapi kita emang harus bikin to the highest quality. Karena kadang-kadang, orang melihat sebuah value itu kan, nggak harus karena bentuknya mirip sesuatu atau gimana, tapi just from the quality of craftsmanship itu, manusia bisa menghargain sebenarnya. bener-bener. Karena, balik lagi ya, kita mungkin, ya itu udah, edukasi tentang material yang kita punya sendiri itu, kurang banget. Mungkin sama desainer-desainer muda sekarang, juga pengenalan ke material yang asli native Indonesia, itu juga nggak setajam itu. Karena mindset-nya bener-bener, gue nggak tahu. Mungkin lebih ke instant and quantity. Tapi, thanks to you, akhirnya kita bisa di sini, di showroomnya Alvinti, kita bisa mengenal lagi bahwa ada material native Indonesia, berjumlah 600. 600 pieces, dimana hanya 50 something yang baru di-trade secara commercially. Itu PR-PR desainer muda sih, kalau menurut gue ya. Bagaimana lu akhirnya bisa, tadi udah lu engage banget dengan material ini. Tapi, ini semua tentu dengan perjalanan lu treasure Indonesia, lu bener-bener apa, jalan-jalan lu terjun langsung ke hutan Indonesia. Iya nggak? Iya. Dan, bagaimana lu melihat dari mata kepala sendiri, oh ini loh, pohon awalnya kayak gini, sampai akhirnya, ngebangkitin spirit lu untuk merubah ini menjadi something yang high valley. Ya, jadi, emang kebetulan dari beberapa collection yang kita ada di sini, itu kita berkolaborasi dengan, ada beberapa community di Kalimantan Tengah. Oke. Dan, kita kerjasama dengan Handep, itu social enterprise yang membangun community yang ada di situ. Dan, satu setengah tahun yang lalu, waktu itu gue juga sempat ke desanya. Desanya itu masih cukup remote, pada waktu itu tuh, masih belum ada listrik, emang belum ada, telepon signal tuh bener-bener ada di satu tempat doang gitu. Jadi, mereka tuh masih cukup isolated. Tapi, pas gue kesana, kita spend 10 hari di sana, 10 hari tuh istilahnya nggak usah nge-charge handphone, gara-gara nggak dipakai juga sama sekali. Oke. Dan, apa namanya, kita melihat kayak, cara mereka hidup, itu is, is a completely different way of living. Oke. mereka nggak ada supermarket, karena mereka semuanya, tanam makanan yang mereka di kebon belakang. Kebon belakang tuh basically hutan. Oke. Dan, terus udah gitu, mereka kerjaannya basically, menganyam, membuat produk-produk itu, yang mereka butuhkan sehari-hari. Terus udah gitu, yang ibu-ibu seperti itu, yang bapak-bapaknya semuanya berladang. It's a different way of life, tapi it's also a different relationship dengan nature. Oke. Jadi, cara mereka hidup, itu udah dengan cycle dari nature, mereka hidup bersama dengan seperti itu. Kebetulan lagi, musim hujan, mereka nggak akan mengambil rotannya, karena nanti rotannya, akan ada warna hitam-hitamnya, karena udaranya lagi lembak. Nggak, musim ini, mereka nggak bakal ngambil ini, karena buah-buah itu lagi nggak musim. Mereka bekerja dengan, the seasons of life, the seasons of nature gitu loh. Kita di sini, di kota, kita demand, pokoknya saya mau mangga, itu sekarang. Saya nggak peduli, maksudnya ini lagi musim apa nggak, I want it now, karena saya udah bayar itu gitu. Nah, cara persepsi kita hidup, memaksakan other components, untuk bisa ngikutin kemauan kita, itu juga, different. Dan itu membuat, si manusia di kota-kota ini, merasa lebih superior. Sementara di sana, mereka merasa dengan alam, itu sama, atau nggak alam itu lebih, powerful gitu loh. Ya. Nah, itu was very inspiring, menurut gue tuh kayak, the things that they make, itu juga out of respect to nature gitu loh. Jadi mereka, begitu mau membuat sesuatu, mereka ngambil materialnya hanya secukupnya. Oke. Mereka nggak bakal, babat seluruh hutan, di stock 12 bulan, atau gimana segala macem, diproduksi sebanyak-banyak mungkin, dijual semurah-murah mungkin tuh nggak. Kalau basically mereka nggak greedy. Betul. Jadi, jadi cara hidupnya beda, dan gue merasa kayak, wah, I think this is something, yang kita mustnya pelajarin sih, jangan anggap, orang yang tinggal di desa itu, lebih terbelakang. Bukan. Mereka sih jauh, kadang-kadang lebih, bijaksana dibandingin orang-orang yang tinggal di kota. Yes. Karena cara mereka hidup, itu nggak merusak alam. Justru mereka cara, mereka bertanam, itu juga mereka menanam di sini, atau mereka menanam padi di situ, terus udah gitu setelah tujuh tahun, mereka pindah. Karena unsur haranya harus ke-recover basically. Dan caranya untuk nge-recover itu, dengan tanam-tanaman buah-buahan, dan lain-lain segala macem, atau tanaman rotan juga. Jadi, itu, it's a different way of living, and sekarang semuanya, semua orang kebayangkan ngomongin tentang sustainability, circular economy, dan lain-lain. I don't think, mereka benar-benar ngerti, what it means gitu. Nah, ini nih sekarang, challenge-nya, gimana caranya kita bisa hidup lebih damai, dan lebih bersahabat dengan alam, tapi juga, butuh, you know, apa namanya, generate economic value. Nah, ini gimana caranya? I think that's the challenge of capitalism sekarang. Oke, one question. Mereka tahu nggak, apa yang mereka kerjakan, what were they doing everyday, itu adalah something yang high value. Mereka menganyam, mereka metikrotan, mereka nebangrotan. yang paling menyedihkan ya, mereka melihat orang-orang kota ini, lebih superior. Jadi, oh, ini anak-anak yang mainan handphone kerjaannya, apa segala macem, itu kelihatannya lebih, lebih keren gitu. Nah, mereka nih punya aspirasi yang salah sekarang. Jadi, mereka melihat orang-orang di kota nih, wah, gue maunya hidupnya kayak gitu. Sementara udah jelas-jelas, kita semua yang salah nih. Kita mestinya belajar dari mereka gitu. Nah, siapa yang harusnya disalahkan, menurut gue sih, sistem edukasinya. Karena, edukasinya ngajarin orang-orang yang di kota nih, untuk kerja keras, banting tulang, cari duit, apa segala macem. Tapi terus, di situ yang di desa yang hidupnya, udah sangat damai dengan alam, ini nggak diajarin caranya untuk protect their nature gimana, to protect their culture kayak gimana. Itu nggak diajarin. Jadi, it's a very complex social problem. Dan terus, di situ ngomongin tentang, ibu kota mau dipindah tuh, nggak terlalu jauh dari situ. Nah, impact-nya gimana nih? Apakah nanti mereka akan menjadi lebih kaya, atau malah tersingkirkan? Nah, ini tanggung jawab siapa juga gitu. I don't think there's an answer sekarang sih, tapi ini something yang kita harus consider gitu. Karena, siapapun kita di dalam supply chain, we have a role to play, and we have a responsibility to hold gitu. Nah, tinggal penanyaannya kayak, you wanna take that responsibility, atau lu tutup mata aja, terus beli barang murah dari Cina, terus di situ udah that's it. Sambil nyampah di mana-mana gitu. Gue tertarik dengan, tadi sempat lu menyinggung, anak muda, nggak anak muda, justru society di sana, salah kaprah sama, orang kota yang datang ke desa mereka gitu. tapi sebetulnya, bisa nggak sih, atau bagaimana lu berusaha untuk merubah mindset itu, bahwa yang mereka lakukan itu sebetulnya adalah high value tadi. Yang menurut orang kita, kita aja mungkin nggak bisa gitu, nganyem itu nggak bisa. Iya, jadi salah satu problemnya yang ada di situ itu kan sekarang, the younger generation, mereka nggak mau nganyem lagi. Oke. Jadi, kebanyakan dari mereka nih, tinggal ibu-ibu, atau misalnya, udah nenek-nenek, tapi yang generasi muda tuh, sedikit sekali mau nganyem. Oke. Nah, mereka melihat tuh, pertama satu, mereka nggak bisa hidup dari situ. Jadi, mereka nggak, istilahnya nggak ada duitnya di situ. Oke. Terus, jadi gitu, kedua, mungkin ada lack of pride-nya juga. Jadi, mereka tuh malah melihat kayak, yaudah, mendingan gue kerja di perusahaan tambang deh, itu duitnya lebih besar. Atau nggak misalnya, oh mendingan gue kerja di convenience store aja gitu. Misalnya, itu lebih, lebih stable income-nya. Nah, cuma begitu mereka, memilih untuk bekerja di situ, itu mereka akan, lama-lama akan hilang tuh, skill untuk nanyam itu. Bener. Dan terus udah gitu, nanti tentunya, nanti tentunya akan, mulai bergantung dengan gaji bulanan gitu ya maksudnya. Nah, tapi, long term consequences-nya, itu sebenarnya tuh, bisa kehilangan identitas budayanya. Sama seperti, sama seperti, apa namanya, kita yang, apa namanya, mungkin, dulu nenek-nenek kita masih bisa membatik, kita sekarang cuma bisa beli, baju dari Uniqlo, tapi motifnya batik gitu. Terus kita bilangnya, kita orang Indonesia gitu maksudnya. Sama seperti itu. Tapi, tapi kan sekarang, to put it into perspective, ironisnya tuh istilahnya, masih lebih berharga gaji bulanan kerja di, apa Maret itu, daripada, mempertahankan identitas budaya lu. Oke. Nah, itu kan agak-agak tragis ya, dan ironis gitu. Dan rasanya tuh, apa namanya tuh, value perception-nya ini harus diperbaikin gitu. Kalau nunggu pemerintahan, gak bakal terjadi itu ya. Gak mungkin. Nah, jadi, gimana nih caranya? Artinya, kalau misalnya kita sebagai designer, so called, kita should solve problems. Kalau kita hanya mendesain, barangnya cantik-cantik, dan murah meriah, itu gak akan nge-solve problem, pride, dan regeneration itu. Justru malah gimana caranya, kita bisa membuat sesuatu, yang bikin dia jadi lebih bangga. Yes. Karena kebanggaan itu, kadang-kadang lebih valuable, dari pada uang, karena kebanggaan itu kan, it's a long term satisfaction, bukan instant gratification gitu. Nah, itu gimana caranya? Dan terus, di itu gimana caranya, supaya, apa namanya, at the same time, mereka di reward, secara equally. Jadi, misalnya, barang yang dia bikin, bisa bikin dia jadi bangga, tapi at the same time, punya nilai yang tinggi, supaya nanti lama-lama, kebanggaan itu tuh, kevalidasi gitu loh. Oke. Dan dari itu, ke convert, jadi motivation, nama insentif, itu yang kita butuhkan sebenarnya. Nah, itu tuh, it's very complex gitu, and we cannot do it ourselves, karena, kita tuh hanya, komponen kecil banget lah, di industrinya. tapi, kalau kita gak lakukan seperti itu, jadi kita selalu, mengasihani pengrajin, kita melihat mereka jadi kayak, kaum terpinggir, yang perlu dibantukan, dan segala macem, mereka gak bakal maju, dan at the same time, mereka tuh justru, jembatan terakhir, ke, cultural identity kita gitu. Kalau kita udah hilang, terputus tuh, jembatan itu, semuanya dibikin, di pabrik-pabrik, generik, yang mereka bisa bikin, segala sesuatu dari Vietnam, sampai China, sampai Jepang, sampai Amerika, apa segala macem, yaudah, kita sih tinggalnya di Indonesia, tapi identitasnya apa, budayanya kayak gimana, terus di gitu, budaya itu juga ada wisdom kan ya, wisdomnya apa, semuanya tuh udah jadi, nilai-nilai itu terhapus, dan tergantikan hanya dengan, uang aja. Dan tentunya, udah jelas-jelas, orang punya duit, belum tentu bisa hidup enak. Maksudnya, belum tentu bisa tahu, cara hidup. they don't know how to live. Oke, dari ilmu ketemu mereka gitu ya, ada gak sih, apa jangan-jangan sebetulnya, udah gak ada yang meyakinkan mereka lagi, bahwa apa yang mereka lakukan, adalah sesuatu yang valuable. Atau mungkin ketemu, sosok siapa gitu, mungkin sosok yang paling dituakan, dan ternyata, dia pun juga gak cukup kuat gitu, untuk meyakinkan generasi mudanya, bahwa, what we're doing, is something. Ya, ya kita sih, definitely we're the minority group sih, dan terus udah gitu, apa namanya, fortunately, kita kenal dengan Handep, dan dia juga Randi, pendirinya juga asalnya dari Kalimantan Tengah, dan dia yang seakan-akan nih, punya wawasan, dan udah bisa lihat, dari perspektif helikopter, oh, ini ada value-nya gitu. Nah, cuma orang-orang seperti dia, sangat jarang. Dan terus udah gitu, apa namanya, orang-orang seperti dia, juga belum tentu ter-connect, dengan, kita yang di kota besar, atau retailer, atau media, atau misalnya, distributor, dan lain-lain segala macem gitu. So, there's a lot of, homework sih, to be done, dan justru, malah, kalau kita semua bisa lihat, the bigger picture-nya, Indonesia dengan mudahnya, bisa self-sustain. kita sih, sebagai negara, we have all the resources we need. Mau dari baterai, yang gak jadi itu, sampai, sampai batu bara, sampai maksudnya, maksudnya oil, dan sampai makanan, dan buah-buahan, dan segala macem, we have everything gitu loh. Cuma, we just need to have the right mindset, and enough optimism, that we can actually do it. Oke, jadi, balik lagi, perajin rotan ini, di pedalaman Kalimantan sana, apakah mereka tergabung, di dalam sebuah UMKM, atau apa gitu kan? Kebetulan, yang community, yang kita kerjasama ini, tidak. Karena sebenarnya, mereka ini, bukan, pengrajin, kelompok pengrajin, yang diberdayakan, untuk, bikin barang-barang dagangan gitu. Mereka ini, hanya, orang yang tinggal di desa, kebetulan, mereka punya, ability untuk nganyam ini, sangat rapih, dan mereka emang, sudah masih lekat banget, dengan identitas budayanya mereka, untuk berkarya seperti ini, yaudah, jadi mereka, sebenarnya, hanya, ibu-ibu, dan bapak-bapak juga, yang tinggal di sana, terus, sudah gitu, mereka bikin, rock-rock ini. Nah, ini juga, ini juga, kadang-kadang, perspektif, yang kadang-kadang, kita harus, perlu koreksi, karena, gak semua orang yang, bisa mengrajin, itu pengrajin, yang bisa di, bisa di hire, tau gak sih? Oke. not everyone is like, ini knowledge lagi nih, coba, mungkin lo bisa, I love lo guys. Iya, jadi, apa namanya, itu kan, cara hidup mereka, seperti itu. Kayak misalnya, satu orang petani, ya dia bertani, hanya untuk, kebutuhan dia sendiri, yang gak masalah juga gitu. Kita kadang-kadang, dari industri desain gitu, melihat, wah ini orang nih, jago ini, atau jago itu, kadang-kadang, kita langsung punya persepsi, oh ini bisa di hire, bisa di kasih harga, bisa di kasih deadline, dan bisa di kasih order gitu. Padahal sebenarnya, cara mereka membuat, itu juga bukan, belum tentu, mereka ngejar order, belum tentu juga, mereka melihat bahwa, di kasih uang itu adalah, the highest value, of reward, dan belum tentu, juga bisa dipaksain, lebih cepat, karena mereka, cara kerjanya, lagi-an mengikuti, musim dari alam, dan lain-lain gitu. Nah jadi, cara kita meng-approach, desain di koleksi, yang kita juga bikin ini, juga agak berbeda, jadi kita tidak memaksakan, oke desainnya harus kayak gini, radiusnya harus segini deh, pokoknya, ukurannya harus kayak gini. Justru kita melihat, apa yang mereka udah bisa bikin, terus kita hanya, apa namanya, fine tune it, supaya bisa, bisa masuk ke konteks, apa ruangan yang lebih modern gitu. Jadi approach-nya juga agak beda. Kalau kegundahan gue ya, Vin, ngomongin produk Indonesia, suka dikaitin kemudian dengan UMKM, dan, kualitas yang, akhirnya dicap, techy, atau jelek gitu. Tapi sebetulnya, melalui brand Alphinty ini, gue melihat, itu menjadi sebuah produk, yang sifatnya artisan, curated items, benda-benda yang, lo bisa bertahan banget nih, nggak tertarik dengan namanya, instant, quantity gitu. What's your view sih sebetulnya? Gue ngelihat kayak, sebenarnya kan kita sebagai, designer atau, yang si pembuatnya ini kan juga, kita menanamkan sedikit of our, personal identity di dalam sini gitu ya. Dan, sebenarnya kan, produksi pembuatan, itu bisa di shortcut, itu bisa dibikin jadi sangat efisien. Bikin, nge-assemble satu mobil Tesla, bisa cuma, 24 jam kali ya, atau 20 jam, udah satu mobil jadi. Tapi, untuk bisa ngediscover, who we are, and what do we want to do, and role kita di mana nih, di dunia ini, that takes time. And, karena kita nih, di supply chain nih, kita di bagian ujung, kan kita yang bikin produknya, dan produknya itu bisa diserap. Kalau kita nggak tahu persis, who we are-nya, identitas kita, tanggung jawabnya kita, terus udah gitu, kita mau ber role-nya seperti apa, peran apa yang kita mau bermak, kita mau mainkan gitu, kalau kita nggak tahu, artinya kita setiap kali, memproduksi produk, 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 terus, tanpa tahu nih, impact dan efeknya, long term, ke external atau internal, itu apa gitu, tau nggak saya. Nah, jadi, apa, dari awal, sebenarnya, gue udah mulai, ngebangun, that sense of awareness, dan merasa kayak, hmm, I think I need to understand myself better, gitu. Dan sebenarnya nih, berkarya, itu kan bukan, bukan artinya kita, put effort, tenaga, dan blablabla, terus udah gitu, itu akhirnya jadi produk, produknya bisa dijual. Tapi kan sebenarnya itu, sebagai satu jalur, untuk bisa cari tahu, kita tuh siapa, terus udah gitu, gimana caranya kita bisa menjadi manusia lebih baik, terus udah gitu, impact-nya gimana ke, lingkungan kita, dan lain-lain, itu justru lewat berkarya. Nah, jadi, gue merasa kayak, oke, I think I need to take enough time, supaya, supaya karya yang kita bikin nih, bener-bener punya meaning, dan, hopefully, itu juga bisa bikin kita, bukan hanya gue ya, jadi gue dan the whole team, kita menjadi orang yang lebih baik juga, dan kita bisa kasih a better impact, gitu. Nah, ujung-ujungnya mungkin, kalau dilihat dari dunia komersial tuh, very slow process. Iya, gak menarik sometimes. Iya, atau enggak misalnya kayak, mana nih barang yang baru, mana nih barang yang baru, gitu loh. Tapi, menurut kita justru yang lebih penting, ya kita berkarya untuk diri kita sendiri. Maksudnya nih, maksudnya nih, apa namanya, bukan untuk validation orang lain. Iya. Dan itu ya akhirnya, ya everything jadi lebih slow, tapi, tapi on the flip side, barang-barang ini tuh, jadi tidak, ngikutin trend. Jadi kalau trendnya mau berubah, udah 2-3 tahun, 4 tahun pun, menurut gue sih, masih oke-oke aja. Karena kita gak ngikutin certain, warna, atau certain shape, atau certain apa, segala macem. Kita lebih kayak bener-bener, cara berpikir kita, yang kita tanamkan, terus udah gitu, kebetulan, jadinya bentuknya gini, gitu istilahnya. Oke. Satu lagi pertanyaan yang, selalu pengen gue tanyain sama lo, setiap ketemu ya, why rotak? Lo ntar gak sih sama material Indonesia lainnya? Ya, sebenarnya material di Indonesia ada banyak banget. Gue cuma ngerasa, rotak itu kayak material underdog. Jadi kayak, oh ini kita punya semua, tapi somehow undervalue. Gue merasa, kalau misalnya kita mau nge-polish diamond, emang gampang. Gampang, bahkan tinggal dipolish 2 kali aja, ditaruh di situ udah jadi gitu loh. Tapi ini requires a lot, a lot of, apa namanya, proses, effort, thinking, dan lain-lain. Dan gue merasa, apa namanya, I think human beings tuh, mestinya di challenge, to do something yang, dari istilahnya impossible, jadi possible gitu. Kalau udah, very likely jadi kejadian tuh, gampang lah gitu. A lot of people can do. I think this is a choice of life juga sih. Choice of path maksudnya. Cuma gue ngerasa kayak, ternyata, to do this is very rewarding. and terus udah gitu, seakan-akan kayak di Indonesia ini, juga kita negara underdog gitu, tau gak sih? Seakan-akan ya. Kayak kita punya, all these things, tapi kita sendiri, gak di position yang lebih baik gitu. Dan gue merasa juga kayak, oke, I think I'm the underdog designer juga gitu loh. I think I have a lot of things, tapi somehow belum, belum terrealisasi aja gitu. So, daripada, daripada udah melakukan sesuatu yang pasti, mungkin mendingan, satu hidup ini dibikin jadi, sebuah percobaan, to discover something yang actually, apa namanya, ini gue siapa benerannya, dan terus udah gitu, apa namanya, hasilnya tuh nanti kayak gimana tuh, ya we don't know, tapi the life itself is a journey gitu maksudnya. Oke. Karena gue ngeliat, challenging sih, gue gak tau desainer muda, mungkin ya junior-junior lo nanti, 10-20 tahun ke depan gitu, masih kenal rotan apa enggak. Gue jujur juga salah satu orang yang cukup, worried gitu sebetulnya. Karena, kita hutan juga gak tau, punya berapa banyak lagi gitu, karena material belum di explore semuanya gitu. Lo kalau misalnya, bisa pesen deh, sama junior-junior lo yang masih kuliah nih, desain-desain produk ini, mau, apa ya, eksplorasi material, terutama yang Indonesia punya, itu harus apa sih? Hmm. I think gue selalu bilang, maksudnya, untuk mengeksplore tuh, do it both internally and externally. Hmm. jadi, the material you use, apa, dengan pencari tauhan diri lo tuh siapa, tuh, should be, ada connection-nya. Jangan sampai itu terputus, karena kalau misalnya enggak, dan kita hanya treat itu sebagai material aja gitu ya. Tapi at the same time juga, Indonesia tuh, banyak banget, area yang, belum diketahuin, dan terus banyak banget resources yang, kita, apa namanya tuh, belum discover dan lain-lain. Menurut gue tuh, justru, kita harus belajar punya the right mindset, yang kayak, again, maksudnya, agak optimis, tapi terus di gitu, we have to have a very sharp problem solving skills, terus di gitu, kita harus bener-bener punya, an open mind banget gitu loh, bahwa anything is possible, anything is possible gitu loh. jadi, abis itu, abis itu, apa namanya, dan explore gitu, kita enggak harus, enggak harus, apa namanya, cari validation dari ruang negeri, atau dalam negeri, dan lain-lain segala macem. The work that you do is for yourself, tapi, do the best that you can gitu, I think that's the most important thing sih. Gue tertarik sama kata explore, intinya emang kita harus terjun sih ya, karena memang benda-benda itu tuh, adanya di dalam, di pedaleman gitu kan, dan kalau misalnya kayak kita mau ngenal, ya kita harus, sentuh sih enggak, by the way, kita harus sentuh, at the end kita harus sentuh, kita lihat, wujudnya apa, ternyata bisa dibuat apa, dan masyarakat di sekitar situ, hidup ternyata dengan itu gitu, itu tuh, ini salah satu value menurut gue juga, penting banget buat desainer muda gitu, explore, lihat langsung, sentuh, dan disitu lu bisa ngerti. Oke, ini kayaknya last question ya, Ben, waktu launching, dan opening itu kan, yang, people please culture, lu sempat mention tentang, produk dahan ini, gitu, bahwa ini adalah, ngurni craftmanship, dikerjakan pakai tangan, gitu ya, mungkin sekarang, gen Z, gen Z ini, dan gen ke bawah, nantinya itu lebih, kayaknya, udah sangat, AI minded gitu ya, apa-apa udah pakai vision pro, kayaknya yang lain ya, gitu, dan, tapi hal yang kayak gini kan, nggak bisa digantiin dengan, mesin gitu, tetap ada, menurut gue, di, benda-benda craftmanship, kayak gini, sedikit error, itu adalah seninya, menurut gue, keukuran, bentuk, ketidaksempurnaan, dalam sebuah craftmanship, itu adalah, the art, nah, tapi sementara, generasi sekarang, udah banyak banget, pengennya instant, limited time, larinya ke AI, point of view lu gimana nih, kira-kira, tentang AI, design, dan craftmanship, I think it's, it's very exciting, and scary juga ya, at the same time, exciting karena, dengan si, artificial intelligence nih, pekerjaan-pekerjaan yang, yang repetitive, atau misalnya yang sangat analytical, itu bisa dilakukan cepat banget gitu ya, tapi scary nih, karena, justru misalnya kita nih, punya relationship dengan, sebuah objek, itu kadang karena, kita melihat, ada manusia di belakangnya, atau kan kita bisa melihat, the quality of humanity nya, jadi kalau misalnya, kita ngeliat ada sesuatu, yang dibikin nih, sama artisan dari Jepang nih, udah 200 tahun, kita bisa lihat, wah gila, the culture, atau the mindset, of the person, yang bikin ini, itu kayak gimana ya, maksudnya kita amazed, dengan itu, atau kan kita melihat, lukisannya, siapa gitu ya, terus di situ gila nih, si Claude Monet ini, bikin impressionist, tapi segede, lukisannya ukurannya, 8x5 meter, gimana nih caranya gitu, we are amazed, of that, dan terus begitu, apa, dedication, dari si manusia ini, untuk bikin itu, itu yang sebenarnya, mungkin kita amazed, jadi kalau kita melihat, ada sesuatu yang kayak, aduh ini bikinnya asal-asalan, kita juga, secara visual, atau secara, impression, itu merasa kayak, aduh, jelek lah ini, gitu loh, nah begitu itu, semua diganti oleh machine, dan terus mereka bisa, menciptakan lah, objek-objek, atau apa segala macam, ini, keren, hasil akhirnya sih, pasti bagus, pasti bagus, tapi yang akan hilang, itu sebenarnya, lama-lama, yang menurut gue, akan hilang, itu nanti, atau tergerus, itu tuh, the sense of humanity nya, jadi kita sebagai manusia, yang melihat itu objek, oh this is nice, udah, nice disitu, tau gak sih, kita gak bakal bisa, appreciate, orang di belakangnya gimana, kita gak bisa appreciate, culture nya, si orang ini, thinking process, sampai bisa bikin kayak gitu, gimana, bahkan kita gak bisa tau, intensionnya lu mau bikin ini, apa gitu, jadi kalau misalnya, si AI bikin sesuatu, yang kelihatannya, bahaya, atau baik, kita gak bisa salahin, si AI gitu istilahnya, kita juga gak bisa, mengapresiasi, mana yang lebih baik, mana yang lebih jahat, gitu, dan itu menurut gue, nanti akan, menumpulkan, pertama, the relationship, between humans, karena makin banyak tuh, dibikin oleh machine, jadi kalau misalnya, kita mau salahin, kita mau apresiasi, atau kita mau apapun juga, gak ada manusianya, tapi terus, udah gitu, akan menumpulkan, manusia sebagai creator, skill-skillnya, jadi, Hayao Miyazaki, waktu itu pernah di introduce, dengan AI, dan terus, udah gitu, dia langsung dismiss, gitu, bahwa dia merasa, lu mau, lu mau replace, the craft, yang dia bikin pakai tangan, dengan machine ini, seakan-akan, kayak lu udah give up aja, on humanity, seakan-akan, lu udah give up aja, dengan creativity, dari si manusia ini, gitu loh, seakan-akan, kayak si manusia ini, gak punya imajinasi lagi, jadi udah tinggal, kasih ke machine aja, terus si manusia, hanya operatornya doang, menurut gue, ini yang sangat fatal, sih, nantinya, itu tuh, lama-lama, kita jadi kehilangan, namanya, this sense of freedom, dalam arti, sesungguhnya, jadi, this freedom of imagination, freedom of creation, freedom of creating opinion, atau freedom of creating ideas, itu kita bakal kehilangan tuh, karena, apapun yang kita lakukan, diolah oleh, this machine, dan this machine ini, yang bikin hasil akhirnya, kalau gue punya imajinasi, oh one day, kita bakal hidup dengan, rumah bentuknya seperti ini, ini, segala macam, that is the imagination of, myself, gitu, tapi nanti itu bakal hilang, gitu, dan udah gitu, lama-lama, orang yang mau punya imagination, karena pakai AI, lebih gampang, mereka pasti akan cari, the more convenient way, which, akan, lebih dalam lagi, mengerus, capability itu, so, I think, ini nih, we are at the stage, di mana, I think, I think humanity ini, bakal jadi tumpul banget, dan terus udah gitu, the majority of the population, of the world ini, bakal dikontrol oleh, orang-orang yang punya kuasa, tapi at the same time, there's also an opportunity, untuk menggunakan tools, to further enhance, what humanity should be about, nah, it's a very big challenge, I think. Tapi menurut gue, di tengah, gempuran, si AI ini, tetap ada ibu-ibu, di pedalaman Kalimantan sana, yang tetap asik, nganyam, tanpa, ke expose, dan ke papar, sinyal aja, tadi lo bilang, gak ada, listrik, susah hidup, susah hidup, gitu, maksudnya, mereka akan tetap, hidup di situ, dan kalau kita mau mengenal, seperti yang kita udah bilang, explore, datengin, lihat, ya, apa ya, acknowledge yourself, what Indonesia is. Oke, thank you banget, Vin, atas waktunya, dan, ini insightful banget, ngobrol-ngobrol kita, kali ini, di showroomnya, Alvin T, yang ada di IDD PIK, dengan, ini, people, police, culture, tema, atau apa sih? It's a theme, it's a theme, ya, gitu, dan, buat yang pengen tahu, kayak apa sih, sebetulnya, sekeren apa, material rotan, you have to go here, dan dateng aja, lihat langsung, rasain, pegang, ada videonya juga, ada storynya juga, macem-macem, dan, see you again, bye!